Bapak dan Ibu, anggota Komisi Satu, pimpinan dan anggota Komisi Satu yang saya hormati, sejak awal Presiden Prabowo telah menggariskan sebuah visi politik luar negeri di mana Indonesia tetap pada garis non-aligned, non-block, yang artinya kita tidak menempatkan diri di blok militer manapun, kita tidak mempunyai keinginan untuk bergabung dengan fakta militer manapun, karena hal tersebut tentu saja secara konstitusi dan secara tradisi tidak cocok dengan kepentingan nasional kita. Kita ingin bersahabat baik dan bertetangga baik dengan semua negara dan jalan diplomasi yang kita lakukan tetap dijalankan sesuai dengan amat konstitusi tersebut. Kita juga memiliki kebebasan untuk bergabung dengan multilateral grouping yang lain, Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian, juga saya yakin sudah paham bahwa di hari pertama Menteri Luar Negeri bekerja, tanggal 22 Oktober, kami sehadir di KTT BRICS sebagai utusan khusus dari Presiden untuk menyampaikan keinginan.